Saya kerap jengkel dengan orang-orang. Setiap menenggelamkan diri dalam beberapa pergaulan yang berbeda, saya akan senang untuk sesaat, lalu setelahnya ditinggalkan pada ketidakpuasan. Perlu waktu lama menyepi dan menepi dari keramaian agar saya bisa sedikit menemukan kejernihan pada cara saya mendekatkan diri dengan orang-orang. Dalam waktu-waktu menepi tersebut, saya banyak merenung tentang keterasingan dalam pergaulan keseharian. Mungkin saya hanya sedikit dari banyak orang yang sama-sama terasing, entah terasing dari dirinya sendiri atau lingkungannya. Saya menceburi banyak kolam, secara abstrak dan konkret, secara ide dan pergaulan. Dalam hal tertentu, kekerasan kepala saya baru bisa dikikis dengan mencemplungkan diri secara langsung pada lingkungan tertentu, mencoba airnya, mencecapi rasanya, lalu meludahkannya keluar dengan ketidakpuasan yang menjengkelkan. Pola tak sadar ini terus berulang, membuat saya berpikir, kalau bukan orang-orang, mungkin memang ada kekeliruan atau kesesatan pada cara saya bergaul dengan orang-orang dan mendekati dunia. Ketika orang terbiasa melihat dalam gelap, orang bisa melihat segalanya tampak di wajah-wajah manusia dalam pergaulan sehari-hari. Hal-hal yang mereka tekan dan sembunyikan, ketidakbahagiannya, kekecewaannya, kelaparannya, kelelahannya. Semua entah bagaimana terlukis pada wajah orang-orang yang coba ditutupi dengan senyum tak meyakinkan, bedak tebal dan topeng ceria setiap hari. Lalu setiap orang coba meyakinkan dunia bahwa mereka menjalani hidup hebat dan luar biasa. Kita membanggul kebebalan kita setiap hari, bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Tapi kita tak pernah benar-benar terhubung secara dalam atau lebih manusiawi, karena orang tak pernah benar-benar tahu apa yang diingininya. Dalam pergaulan sehari-hari dan dalam banyak tindakan-tindakan sosial kita, seringkali orang berpikir bahwa keputusan untuk memilih lingkungan, tempat, orang-orang untuk bergaul dibuat atas dasar paling rasional dan paling masuk akal. Kita bergaul dengan kelompok sana atau dengan orang-orang itu, karena secara kepentingan kelompok atau orang-orang itu yang paling mungkin memenuhi kepentingan tersebut. Kita merasa sadar dengan pilihan-pilihan kita, dengan lingkungan, teman-teman, atau ide-ide yang kita dalami. Nyatanya, pilihan-pilihan yang kita anggap sadar itu lebih banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek tidak sadar di belakang layar. Dan kita sendiri tidak pernah benar-benar tahu atau mencari tahu apa dan mengapanya. Homo economicus, manusia sebagai makhluk ekonomi. Berpandangan bahwa dalam proses ekonomi, manusia senantiasa memenuhi kepentingan personalnya atas dasar dan motif rasional. Secara luas, ekonomi di sini mengacu pada segala bentuk produksi dan pendistribusian sumber daya atau pertukaran nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat. Selain alam dan kapital, manusia merupakan sumber daya yang mampu menghasilkan nilai-nilai. Konsep nilai di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap berharga oleh seseorang atau masyarakat. Nilai adalah satuan atau ukuran atau sumber daya yang dihasilkan manusia atau alam. Uang misalnya, hanyalah sebuah kertas. Tapi masyarakat kemudian menyepakatinya sebagai satuan atau ukuran nilai tukar. Rasanya, proses ekonomi jauh melampaui aspek-aspek kesadaran dan material semata. Pemenuhan atas aspek-aspek material dan fisikal hanyalah satu sisi atas upaya untuk memenuhi kebutuhan psaikinya. Ambil contoh, orang butuh makan atau pakaian untuk memenuhi kebutuhan fisik dan biologisnya. Makanan memberi energi pada tubuh dan pakaian memberi perlindungan dari cuaca dan lingkungan luar. Namun pada aspek yang sering tak terlihat, pemenuhan atas kebutuhan tersebut juga memberi rasa aman dan nyaman pada level psaiki. Barangkali, bila memperluas makna ekonomi sebagai pertukaran nilai-nilai dalam pergaulan sehari-hari dan konsepsi soal kesejahteraan dan kemakmuran diperdalam lagi maknanya, sebagai pemenuhan aspek non-material diri, maka pengibaratan interaksi sosial sehari-hari sebagai proses ekonomi bisa dimaklumi. Atau bila pertanggung jawaban ilmiahnya kurang, anggap saja aspek seni selalu menggunakan metafor untuk melukiskan suatu fenomena. Dalam perspektif humanis dan budaya, nilai di sini tidak terbatas atas aspek material semata. Segala hasil dari ekspresi kedirian seseorang merupakan nilai yang berharga. Nilai itu bisa terekspresi dalam bentuk-bentuk yang bisa dipersepsi langsung oleh Indra, namun dalam kegiatan sehari-hari nilai tersebut dapat berupa sesuatu yang abstrak, tak memiliki bentuk, namun bisa dirasakan langsung pada diri seseorang. Dalam prosesnya, nilai-nilai kedirian seseorang kemudian berinteraksi dengan nilai-nilai lain dalam masyarakat, menghasilkan sebuah kesepakatan tak sadar antara apa yang dianggap berharga atau tidak. Nilai-nilai yang tersebar dan disepakati berharga oleh masyarakat merupakan nilai-nilai yang diinginkan oleh suatu individu sebagai tujuan atau arah perkembangan dirinya. Rasa humor, kepemimpinan, kemampuan komunikasi yang baik, skill sosial, adalah nilai-nilai yang disepakati berharga oleh masyarakat dan dicari oleh orang-orang. Namun sejatinya, ada pula nilai-nilai yang sifatnya personal dan mendasar. Orang membutuhkan nilai-nilai tersebut sebagai fondasi kepribadian atau hubungan yang baik dengan manusia lain. Walau nilai-nilai ini bisa saja dihargai secara berbeda oleh masing-masing orang, satu orang mungkin menghargai kreativitas dan kebebasan, sementara yang lain lebih menghargai disiplin dan kekuatan. Dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang mencari kepuasan batin, manusia didorong oleh prinsip atau motif untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan jiwanya akan nilai-nilai. Sejauh mana prinsip keinginan dan kebutuhan mendorong seorang manusia bertindak, bisa berbeda tiap orang. Kedua prinsip untuk memenuhi nilai-nilai tersebut kemudian saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk kepribadian seseorang. Nilai sebagai ekspresi diri atau sensi diri yang bersifat imaterial ini penting untuk menjelaskan mekanisme pertukaran sebagai sebuah proses ketaksadaran yang berlangsung sehari-hari. Pergaulan sehari-hari tak lebih dari mekanisme permintaan dan penawaran dalam aspek batinia. Lingkungan, tempat, dan orang-orang merupakan pasar berlangsungnya pertukaran nilai-nilai tersebut. Mungkin kita bergaul dengan orang-orang yang suka kebebasan atau menabrak aturan karena kita dibesarkan dari keluarga yang kaku dan tidak demokratis. Mungkin kita bergaul di lingkungan politik atau himpunan kampus karena tempat itu menawarkan keterbukaan dan persaudaraan yang hilang dalam diri kita. Atau kita mencari pasangan yang bisa diandalkan dalam urusan praktis karena kehidupan kita amburadul dan tak terstruktur. Apapun nilai-nilai yang dibutuhkan atau diinginkan oleh seorang individu, persahabatan, persaudaraan, keterbukaan, kemampuan mendengar, atau kreativitas, kebebasan, pengertian. Barangkali didorong oleh motif-motif tak sadar yang berusaha untuk memenuhi atau mengkompensasi kekurangan jiwa pada aspek-aspek tertentu. Dalam aspek rasional dan material, interaksi ekonomi memberi kepuasan bagi aktor-aktor ekonomi apabila tercapai profit atau keuntungan pada kedua pihak yang saling berinteraksi. Sementara dalam aspek tak sadaran pergaulan sehari-hari, kepuasan batin tercapai bila ada pengertian diantara orang-orang yang berinteraksi dan tercapainya pembunuhan diri atas nilai-nilai. Harapannya begitu. Namun dalam praktek sehari-hari, kekaburan konsep antara bergaul karena ingin dan butuh membuat hubungan putus, pertentangan yang tak sehat, kejenuhan, chat yang tak berbalas, tawa yang tak disambut, dan apresiasi atas manusia yang rendah. Tak ada air yang sama untuk semua kolam. Kita mesti belajar lagi untuk berhubungan. Kapan kita bergaul karena kita ingin belajar dari orang atau lingkungan tertentu? Kapan kita bergaul karena kita butuh dengan orang? Mengaburkan atau parahnya mencampur keduanya adalah perbuatan cerobo dan egois. Kita menjual barang atau mencari barang di pasar-pasar yang tidak sesuai. Kita menjual emas di pasar yang menjual ikan. Kita mencari sembako di toko yang hanya menjual barang-barang elektronik. Lalu kita berang pada orang karena tidak menghargai kita. Dan kita mengamuk atau mengkritik karena ketidaktersediaan barang yang kita cari. Mungkin kita telah menjual atau mencari di tempat yang salah. Dan kita tak berani mengakui bahwa kesalahan terletak pada diri sendiri. Mungkin kita terlalu banyak menuntut Dan tak mampu melihat apa adanya. Mungkin kita menuntut orang memberikan apa yang kita inginkan. Sementara ia hanya menyediakan apa yang kita butuhkan. Atau sebaliknya, Kita menuntut orang memberikan kebutuhan kita. Sementara orang itu hanya menawarkan yang kita inginkan. Mungkin kita telah menuntut badut untuk mengungkap makna cinta dan hakikat kehidupan. Sementara ia hanya menawarkan tawa dan sukacita. Mungkin kita telah menuntut anak menjadi seorang kesatria. Padahal ia hanya seorang pencinta dan penyembuh. Mungkin kita harus berhenti meminta filsuf, penyair, Untuk menghibur penonton, Sementara mereka hanya menawarkan kebijaksanaan dan kebebasan. Mungkin kita telah menuntut seorang kekasih terlalu banyak, Untuk menjadi ibu, Ayah, Sahabat, Saudara, Sekaligus memuas hasrat dan fantasi seksual kita. Sementara ia hanya menawarkan cinta platonis semata. Terima kasih. Terima kasih.